Hola Migos Parantos Kumahada Mangos, balik lagi di Gayakin Movie yang kali ini akan membawakan alur sebuah film berjudul The Moon Kei King 2023 yang menceritakan tentang petualangan Sang Kerasakti Wukong sebelum bertemu dengan Tong Sam Chong. Bagaimana kakak seruannya? Nggak pake lama kuih langsung simak videonya, tapi seperti biasa sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarang bisa numpang wifi tuh tau nggak? Sin dibuka oleh seekor kera kecil yang baru aja terlahir dari sebuah batu. Walau baru dilahirkan, kera batu itu dianugrahi kekuatan luar biasa di mana ia bisa menembakkan sinar laser dari matanya. Laser Sikra yang mengarah ke angkasa tanpa sengaja mengenai Sang Kaisar Langit sampai membuatnya murka dan meminta anak buahnya untuk menyingkirkan kera batu tersebut. Namun Sang Buddha lalu muncul dan mencegah Sang Kaisar melakukan itu karena katanya Sang Kera punya takdir penting di masa depan. Sementara itu, si kera batu yang berlari ke hutan bertemu dengan kera-kera lainnya di mana di antara mereka ada seekor kera tua yang mengajarkan cara bertahan hidup pada kera-kera kecil di sana. Ia lalu mengajarkan jika para kera bisa memetik kelapa untuk bertahan hidup, namun Sang Kera Batu lalu menendang pohon itu membuat semua kelapanya berjatuhan. Bukannya senang, si kera tua malah menceramahi kera batu yang katanya mereka hanyalah kera kecil yang hidup di alam semesta yang begitu luas. Dan karena itu, mereka harus hidup dengan mematuhi peraturan juga petertiban, sementara yang boleh hidup tanpa aturan hanyalah para dewa yang tinggal di kayangan. Gak diduga, seekor siluman lalu muncul membuat mereka lari ketakutan yang apesnya salah satu kera kecil harus tertangkap dan dibawa kebalik air terjun oleh siluman tersebut. Si kera tua menyalahkan si kera batu yang katanya siluman itu muncul karena kera itu gak mentaati peraturan, membuat sang kera batu dilempari oleh kera-kera lain yang ada di sana. Si kera batu pun akhirnya membawa semua kelapanya ke atas gunung tempat ia dilahirkan, di mana di sana ia lalu berlatih menggunakan kelapa-kelapa tersebut. Waktu pun terus berlalu yang saat itu sang kera batu udah beranjak dewasa dan udah semakin ahli melemparkan kelapa-kelapanya. Sementara itu, di sisi lain sang siluman lagi-lagi muncul untuk menculik para kera. Namun sang kera batu mencoba melindungi mereka semua walau lemparan kelapanya bisa ditahan dengan sangat mudah, hingga akhirnya siluman itu berhasil menculik kera kecil lagi. Kera batu mencoba mengejar namun dia dicegah si kera tua yang katanya sang kera batu gak akan bisa melawan siluman tersebut hanya menggunakan kelapa aja. Salah satu kera kecil lalu berkata sang kera batu bisa mencari senjata di dasar laut tempat tinggal sang raja naga. Sang kera batu pun gak pake banyak cakap langsung berenang menuju ke istana naga di dasar laut. Sementara sang raja naga sendiri saat itu sedang memamerkan sebuah tiang besar yang katanya udah ada di istananya sejak lama. Ia menyombongkan dirinya yang katanya cuma dia yang bisa melepaskan kekuatan dari tiang tersebut untuk menciptakan badai terbesar yang ada di dunia. Karena sang raja naga sangat membenci para makhluk yang hidup di daratan. Balik lagi ke sang kera batu yang melihat tiang itu juga dimana hebatnya tiang tersebut berbicara pada si kera yang katanya ia udah menunggu kedatangan sang kera batu sejak 5000 tahun yang lalu. Sang kera batu lalu menyentuh tiang tersebut yang hebatnya tiang itu lalu mengecil dan menjadi sebuah tongkat. Di sisi lain sang raja naga yang sok pun menghubungi kaisar langit untuk memberitahu jika ada seekor kera yang udah mencuri tiang saktinya. Namun sang kaisar gak mau ikut campur karena ia ingat pesan sang buddha sebelumnya untuk kera batu tersebut. Balik lagi pada sang kera batu yang udah membawa tongkatnya ke depan air terjun walau si kera tua masih aja meremehkan kera batu tersebut. Gak lama sang kera batu pun melompat ke air terjun dan tiba di sebuah gua yang ada di balik air terjun tersebut. Si kera batu pun akhirnya bisa menyelamatkan kera kecil yang ditahan oleh sang siluman walau siluman itu lalu muncul membuat pertarungan gak bisa dihindari lagi. Tongkat sakti bergerak sendiri menahan serangan dari siluman bahkan berhasil menghancurkan gelang emas senjata dari siluman tersebut. Melihat itu sang kera batu pun akhirnya bisa mengendalikan tongkat saktinya dan berhasil mengempaskan sang siluman sampai ke istana raja langit. Si kera batu pun akhirnya dianggap pahlawan dan dipanggil dengan sebutan mon keking atau sang raja kera. Konyolnya si kera tua yang gak suka pada sang raja mencoba menghasut kera lain dengan bilang jika sang kera batu bukanlah bagian dari mereka. Ia juga bilang jika tongkat sakti hanya pantas dipegang oleh seorang dewa abadi membuat sang raja kera berpikir jika ia ingin menjadi seorang dewa juga. Si kera tua lalu berkata untuk diterima para dewa sang raja kera setidaknya harus mengalahkan seratus siluman dulu membuat sang kera batu semangat ingin mengalahkan seratus siluman. Karena kata-kata si kera tua sang kera batu pun mulai bertualang untuk membasmi para siluman yang ia temui. Dengan kekuatan besarnya dan bantuan dari tongkat sakti sang raja kera pun berhasil mengalahkan siluman satu demi satu hingga akhirnya ia udah menaklukan sebanyak 99 siluman. Ia pun lalu pergi ke sebuah desa untuk mencari siluman terakhir walau desa itu terlihat seperti desa hantu. Sang raja kera kemudian masuk ke sebuah rumah yang ternyata para penduduk bersembunyi dalam bangunan tersebut yang katanya kota mereka sedang diserang oleh seekor siluman api. Sulitnya semua penduduk gak percaya jika sang kera bisa menolong mereka mengusir siluman di desa itu hingga tiba-tiba seorang gadis muncul dan berkata jika mereka bisa mempercayai sang kera batu dimana gadis itu ternyata bukanlah penduduk dari desa itu. Bahkan ia malah dikira asisten sang kera batu oleh penduduk lain. Yang ternyata gadis itu selama ini mengikuti sang raja kera dan jadi penggemar beratnya karena ia tahu sang raja udah mengalahkan banyak siluman dalam petualangannya. Berkat sang gadis para penduduk pun akhirnya mempercayai sang raja kera untuk mengalahkan siluman api dan menyelamatkan salah satu anak dari mereka yang baru aja diculik. Kebetulan sekali sang siluman bersama anak penduduk yang diculik saat itu berada di luar namun yang aneh sang raja kera malah menghajar anak kecil yang berada di sana. Sang raja ternyata tahu jika anak kecil itu adalah silumannya sementara pria yang berbadan besar merupakan anak dari penduduk. Bener aja karena kemudian anak kecil tadi berubah wujud dan mengenalkan dirinya yang berjuluk sang gadis merah. Pertarungan pun langsung terjadi di udara yang hebatnya pertarungan itu terlihat berat sebelah karena sang raja kera dan tongkat saktinya punya kekuatan yang super OP. Namun tiba-tiba si gadis merah menyemburkan api dari mulutnya membuat sang raja kera terjatuh. Beruntung tongkat sakti bisa menyelamatkan tuannya tersebut. Pertarungan pun kembali berlanjut dimana si gadis merah terus menembakkan apinya membuat desa hampir terbakar oleh serangan tersebut. Gak lama sang kera berhasil membalikan api itu sampai mengenai si gadis merah sendiri. Membuat raja kera akhirnya berhasil mementalkan senjata milik lawannya itu yang konyolnya senjata si gadis merah lagi-lagi melayang ke istana sang raja langit. Si gadis merah yang melihat kesaktian tongkat milik sang raja kera menginginkan tongkat itu sebagai pengganti senjatanya. Mendengar itu sang raja kera pun membiarkan si gadis merah memegang tongkat saktinya. Namun itu sebuah kesalahan karena dengan kekuatan dari tongkat sakti tersebut si gadis merah pun berhasil dijatuhkan ke bawah tanah. Raja kera yang udah menyelesaikan misinya lalu menagih hadiah dari para penduduk walau sial desa mereka kemudian terbakar karena api si gadis merah tadi mengenai toko kembang api yang ada di desa tersebut. Saat melanjutkan perjalanan sang raja kera merasa aneh kenapa para dewa belum memanggilnya kekayangan walau ia udah membasmi seratus siluman. Di samping itu gadis tadi yang diketahui bernama Lin terus mengikuti sang raja kera karena katanya ia ingin menjadi asisten dari kera tersebut agar bisa jadi orang yang hebat. Namun sang raja gak mau menerimanya beruntung tongkat sakti memaksa raja kera hingga akhirnya kera itu pun mau menerima Lin. Raja kera lalu mengajak Lin ke dunia bawah yang adalah dunia orang mati dimana ia berencana mencoret namanya dalam buku kematian agar raja kera bisa hidup abadi dan menjadi dewa. Mereka pun langsung menerobos barisan roh dimana konyolnya raja kera lalu membuat Lin jadi pengalih perhatian hingga para roh yang tahu kalau Lin masih hidup langsung mengelilingi gadis itu. Dalam keadaan terdesak, Lin berbohong jika ia adalah roh juga dan bercerita bagaimana ia bisa mati. Yang bodohnya sang raja neraka percaya dan memperbolehkannya lewat. Lin pun akhirnya bisa kembali mengejar raja kera dimana mereka lalu masuk ke ruang arsip untuk mencari nama dari sang raja kera batu. Namun yang mengejutkan sang raja neraka yang sudah tahu kalau ia dibohongi datang ke sana juga sambil memegang buku kematian milik raja kera dan juga si Lin. Ia yang marah pun mengeluarkan sebuah teknik yang bisa membuat kagebun sindirinya sendiri namun sang raja kera ternyata juga bisa melakukan hal yang sama. Pertarungan kelompok pun terjadi di sana hingga Lin berhasil mengambil buku kematian sang raja kera yang dijatuhkan oleh raja neraka. Hingga setelahnya raja kera merebut kuas milik lawannya dan mencoret namanya sendiri membuat dirinya jadi makhluk abadi. Karena kekacauan itu raja neraka mencoba melapor pada kaisar langit namun sang raja kera kemudian merebut alat komunikasinya. Dimana setelah berbincang kaisar langit memberitahu jika mencoret nama di buku kematian hanya akan menjadikan raja kera mahluk setengah abadi yang gak bisa menua tapi masih bisa mati. Bodohnya raja neraka keceplosan dengan berkata mereka punya buku kekekalan yang bisa membuat orang biasa jadi manusia abadi dimana Lin langsung mengambil buku tersebut. Raja neraka yang marah terus mengejar sambil memanahi keduanya beruntung raja kera dan Lin bisa lolos dari dunia bawah tersebut. Lin kemudian membaca bukunya yang tertulis untuk jadi abadi seseorang harus memakan buah persik ajaib dari kebun kayangan. Setelahnya mereka memutuskan untuk beristirahat dan yang mengejutkan Lin ternyata adalah orang suruhan sang raja naga yang ingin mengambil tiang saktinya kembali dari sang raja kera. Walau ia melakukan itu dengan terpaksa karena Lin pernah memohon agar raja naga mau menurunkan hujan di desanya yang mengalami kemarau panjang. Raja naga lalu memerintahkan Lin membawa raja kera ke suatu tempat yang katanya adalah tempat persik ajaib dimana setelah itu Lin dan raja kera pun langsung menuju ke sana. Sementara itu di sisi lain raja naga sedang mengatur rencana dengan dua anak buahnya yang katanya ia udah meracuni satu pohon agar sang raja kera pingsan begitu memakan buahnya. Nggak lama raja kera dan Lin pun tiba di tempat itu dan langsung disambut dua anak buah raja naga yang menyamar menjadi lebah. Raja kera memakan buah persik yang ditunjukkan anak buah raja naga walau anehnya nggak terjadi apa-apa setelahnya. Membuat salah satu anak buah penasaran namun ia harus pingsan setelah memakan persiknya. Raja kera yang mengira persiknya nggak berguna sangat kecewa namun mereka kemudian membaca buku kekekalan lagi yang di sana tertulis ada cara lain menjadi abadi. Yaitu dengan meminum ramuan obat di suatu tempat di kayangan. Hingga dengan kecepatan tinggi sang raja kera pun langsung membawa Lin terbang ke sana. Keduanya berhasil menerobos masuk walau sial pemilik tempat itu lalu datang dan langsung menyerang raja kera dengan tekniknya. Keduanya bertarung di tempat itu sementara Lin terus membuat ramuan obat keabadian di tengah pertarungan tersebut. Sang raja lalu memberikan tongkatnya sebagai pengaduk hingga nggak lama Lin pun berhasil walau sial ramuannya langsung dihancurkan oleh si nenek tua. Raja kera lalu berhasil dihempaskan ke langit membuat si nenek mengincar Lin yang ada di sana bersama tongkat sakti. Karena terdesak, Lin jujur jika ia hanya mengincar tongkat milik raja kera membuat nenek itu bersedia membiarkan Lin pergi. Nggak pakai pikir panjang, Lin langsung membawa tongkat sakti sementara raja kera yang udah kembali langsung diincar oleh si nenek dan dibuat sampai nggak sadarkan diri. Namun nggak diduga, Lin lalu kembali dan memberikan tongkatnya pada sang raja kera. Mengejutkannya karena tongkatnya tadi dipakai mengaduk ramuan, sang raja kera yang menghisap tongkat itu pun akhirnya menjadi mahluk abadi. Keadaan pun semakin memanas antara raja kera dan si nenek dan melihat itu Lin sengaja menjatuhkan dirinya agar sang kera mau pergi dari sana. Nah, raja kera pun akhirnya menyelamatkan Lin yang terjatuh dari langit. Di sana, keduanya lalu berbincang hingga nggak lama Lin menjebak sang raja kera dengan menantangnya berapa lama raja kera bisa menahan nafas di dalam air. Raja kera yang nggak curiga pun langsung menyelam hingga setelahnya Lin menghubungi anak buah raja naga dan auto memberikan tongkat saktinya pada mereka. Malam harinya, raja kera kembali ke daratan di mana di sana Lin akhirnya jujur jika ia udah memberikan tongkat saktinya pada raja naga, membuat raja kera marah dan melempar botol yang dipegang Lin ke dalam air. Gambaran raja naga lalu muncul sambil memegang tongkat sakti di tangannya di mana ia bilang dirinya akan mengadakan pesta untuk menyambut kembalinya tongkat tersebut. Konyolnya ia ternyata menipu Lin dan bilang jika desa Lin dan seluruh dunia akan segera berakhir. Karena itu, Lin mengajak raja kera kembali bekerja sama namun sang raja yang udah kecewa nggak mau menerimanya dan lalu meninggalkan Lin sendirian. Nggak lama, sang raja naga berubah jadi makhluk raksaksa dan langsung mencoba membuat banjir yang sangat besar. Namun sang raja kera lalu datang bersama para kloningannya. Walau tanpa tongkat saktinya, raja naga kesulitan melawan si kera karena kini ia adalah makhluk abadi. Melihat hal itu, Lin yang ada di sana berkata raja harus berjanji menyelamatkan desanya jika ia memberitahu kelemahan sang raja kera. Hingga akhirnya Lin pun memberitahu raja naga jika kelemahan si kera sakti adalah petir. Nggak pake mikir, raja naga pun langsung menghantam sang kera dengan petirnya. Walau ternyata Lin menipu makhluk jahat itu karena ia tahu sang kera sakti bisa menjadi besar kalau terkena sambaran petir. Raja kera yang terjatuh ke laut pun akhirnya berhasil mengambil tongkatnya kembali dan langsung bertarung di atas lautan dengan sang raja naga. Nggak butuh waktu lama bersama tongkat saktinya, raja kera bisa memukul lawannya itu hingga membuatnya kembali dalam ukuran kecil dan lalu menginjaknya. Mengejutkannya raja kera kemudian malah menyerang kayangan menggunakan laser matanya karena ia bilang akan menguasai semua dewa, membuat kaisar langit murka dan turun ke dunia manusia. Kaisar langit nggak datang sendirian karena raja neraka dan si nenek tua juga ikut bersamanya, walau keduanya langsung dihantam oleh tongkat sakti sampai terpental ke langit. Melihat itu, Lin mencoba menghentikan raja kera namun sang kera sakti yang masih marah nggak mau mendengarkan kata-kata gadis itu. Nggak diduga Buddha lalu datang walau yang aneh ia justru malah menangkap Lin ke dalam tubuhnya. Yang ternyata sang Buddha bermaksud membiarkan Lin berbicara pada si kera melalui suaranya, di mana Lin lalu bilang jika ia menantang sang raja kera. Lin lalu mengambil tubuh sang kera dan menantang jika maluk itu bisa melewati tangan sang Buddha, maka sang raja kera akan jadi penguasa seluruh kayangan. Raja kera yang nggak bisa ditangtang pun langsung melompat bahkan sampai membuat dirinya pergi keluar angkasa, dan nggak lama tiba di ujung semesta. Walau kenyataannya saat itu si kera ternyata masih ada di tangan sang Buddha. Melalui tangan sang Buddha, Lin pun lalu menggenggam si kera hingga setelahnya sang kera sakti pun terkurung di dalam gunung lima jari. Sang Buddha lalu menasehati jika kera sakti harus sadar dari kehampaannya, dan setelahnya mengembalikan Lin. Buddha memberitahu Lin jika suatu saat dunia akan membutuhkan sang kera sakti dan kemudian pergi dari sana. Di akhir cerita, Lin yang dianggap pahlawan desanya lalu mengunjungi gunung lima jari untuk menemui sang kera. Walau hari itu Lin katanya mau berpamitan karena sebentar lagi Buddha akan menutup seluruh gunungnya. Lin memberitahu jika kini ia udah benar-benar menjadi penggemar berat sang kera dan lalu mengembalikan tongkat sakti yang ada padanya. Membuat kera sakti berterima kasih pada Lin hingga nggak lama gunung pun tertutup seluruhnya. Hingga akhirnya 500 tahun kemudian Biksu Tong dan dua muridnya datang dan film pun tamat. Oke karena filmnya udah abis gue ga undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa pantangin terus channel ini untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye.